Pada dasarnya ini bisa dijawab dengan berbagai perspektif ya. Yang pertama, seorang influencer itu memiliki banyak subscriber misalkan. Nah itu akan menjadi orang yang diikuti ketika dia itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak layak seperti itu. Dan ini terjadi bukan hanya di gamer saja, tapi yang berkaitan dengan konten-konten anak masa sekarang ini kemungkinan besar banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Yang pertama, dia memang sudah mentargetkan bahwa pasarnya itu atau target yang dibidik itu anak-anak muda yang mudanya seperti dia. Maka dia yang menciptakan konten-konten yang hampir-hampir seperti yang mereka lakukan seperti itu. Tetapi kita kalau sadar bahwa konten itu akan memiliki jejak digital. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa kita tidaknya menciptakan konten-konten yang positif. Jangan sampai kita memberikan edukasi ataupun memberikan info yang kurang baik terhadap hal layak seperti itu. Yang jelas ini ya, untuk konten-konten seperti itu sebenarnya targetnya sudah ada, tapi dia mungkin tidak tahu ataupun kurang cakep terhadap digital seperti ini. Lalu kalau memang itu yang terjadi, ya kita sebagai orang yang tahu sedikit, ya kita beritahu bahwa konten-konten yang positif pada mereka sehingga mereka bisa lebih bijak lagi, lebih baik lagi dalam membuat konten-konten itu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kurang lebihnya kalau saya tangkap itu bahwa mereka itu melakukan karena namanya konten itu kan kadang-kadang memang senangnya begitu ya, Pak ya. Nah, memberikan masukan positif dengan cara yang terbaik tentu saja, boleh-boleh aja. Nah, kalau memang, apalagi karena kita terkait saat ini pembahasannya literasi digital. Saya mau nanya lagi ke Pak Wahib kalau barangkali tadi di dalam presentasi, tanpa harus bincar lagi, Pak ya. Ada poin-poin penting yang mau disampaikan yang mungkin tidak ada pada channel Bapak karena Bapak rasa ini ada sesuatu yang perlu dimajukan, boleh disampaikan Pak kalau memang ada yang betul. Ya, diantaranya adalah membangun jejaring sosial, Mas. Jadi, saya itu selalu membuat media sosial, baik itu Facebook, ataupun Twitter, Instagram yang sesuai dengan apa yang sudah saya buat. Misalkan, tentang teknologi sendiri, walaupun saya di situ sehingga saya itu memiliki banyak sosial media yang berkaitan dengan apa yang sudah saya upload seperti itu. Jadi, setidak saya campur-campurkan. Contohnya, saya itu sekarang punya grup WA itu ada sekitar 10 yang berkaitan dengan apa yang sudah saya upload saja. Jadi, mereka itu sering komunikasi di grup WA tersebut. Terima kasih telah menonton!